Oke guys, balik lagi bersama gue, Krishna dari ExoMotoshop Jakarta Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai Superhead BRT guys Kebetulan yang ada di depan gue ini adalah Superhead R15 BPL guys Nah, oke, untuk seatingnya sendiri, itu BRT punya 3 jenis guys Yang pertama, Albronze, Nickelbronze, dengan Beryllium Nah, Nickelbronze harganya lebih mahal daripada Albronze dan Beryllium lebih mahal Dan kebetulan yang di depan gue ini adalah seating dari bahannya Nickelbronze nih guys Bisa kalian lihat, nah, kemudian ini dia kelebihannya adalah juga portingannya nih guys Nah, portingannya sendiri, untuk jalur masuknya itu yang lagi ngehit sekarang guys Portingan Dimple atau bola golf Nah, sesudah itu dia masuk sedikit, di bagian belakangnya itu dia Portingannya namanya portingan Swill atau Tornado Bagian inletnya ya guys ya Untuk bagian outletnya, bagian keluarnya Nah, itu portingan biasa guys Tapi semuanya tetap dilakukan di mesin CNC Kenapa dia belakangnya portingan biasa? Karena supaya tidak ada karbon yang nyangkut guys Karena semua kan karbon keluarnya dari sini Nah, gitu guys Nah, terus untuk klepnya sendiri Untuk klepnya sendiri Klep BRT itu ada di dalam satu klep ini, dia bisa 2 jenis guys Kalian bisa custom, kalian mau tinggi berapa, mau yang batang berapa Misalnya kalau MX kan pas tengah, kalau VVA family ini batangnya 5mm Nah, terus kalian mau diameter payungnya berapa, bisa custom Dan dia ada 2 bagian, jadi biasa sih Nah, kalau ini kebetulan dia klepnya klep B Nah, jadi klep ini kita bisa pesen klep AB Klep AB itu, apa sih bedanya klep A dan klep B Klep A itu adalah bahan yang terbuat dari SUH3 Itu yang anti gebu Itu biasa dipasang di belakang nih guys Nah, untuk yang depannya kita biasa pakai yang SUH35 Itu adalah klep yang tahan panas Jadi di dalam pembuatannya, kalian juga mau custom Misalnya, maunya diameternya yang berapa Terus, butuh yang tingginya berapa, yang batang berapa Kalau batang biasanya ingin ikutin motornya sih biasanya Jadi misalnya kalau VVA, dia batangnya Kalau ini batangnya 5mm Terus, panjangnya dia mau ikut yang standar Tinggal misalnya, maunya yang diameternya ini 2,219 Ini sudah lapis karbon dan diaden guys Nah, oke guys Kira-kira sekian Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya, bisa lanjut WhatsApp nomor di bawah ini Jangan lupa untuk follow terus Instagram kita At exomotoshopjkp Yang mau belanja, kita ada di Tokopedia Shopee dan Bukalapak Dan yang terakhir Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Oke, thank you guys and see you next video Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Jangan lupa untuk like, share, and subscribe